Hai everyone, welcome to Labayik Bongcah Balik lagi di film Indonesia setelah sekian purnama Ya langsung aja, ini film tentang anak sekolahan, persahabatan, dua anak SMA yang sahabatan dari kecil Mereka adalah Bila dan Saosana Dalam hal apapun, Saosana ini lebih unggul dari Bila, mulai dari visual sampai ketenarannya di sekolah Suatu ketika Bila menaruh hati sama cowok populer anak band bernama Dhani Tapi Bila minder, gak mungkinlah bisa dapetin Dhani secara sahabatnya juga menyukai Dhani Tapi gak disangka Dhani malah ngajak Bila jalan-jalan, ternyata Dhani sukanya sama Bila bukan sama Saosana Keduanya makin erat dan bikin Saosana cemburu, tapi ibu Bila ngerasa cemas sama anaknya Apalagi Dhani dan Bila pernah ke Pergok menginapi sebuah hotel Dan tanpa sepengetahuan Bila, Dhani bikin perjanjian sama emaknya Bila untuk ninggalin Bila demi kebaikan masa depannya Bila pun akhirnya putus asa dan merasa sangat kehilangan Dhani Lima tahun kemudian, Bila dan Saosana ketemu lagi Saosana langsung mengundang Bila menghadiri acara pertunangannya Saosana menghampirinya dan memperkenalkan kalau Dhani itu adalah tunangannya Kagetlah Bila waktu tahu kalau tunangan Saosana itu Dhani Bila langsung patah hati lagi buat yang kedua kalinya Sejujurnya Dhani gak bahagia, dia cuma mencintai Bila seorang Dhani itu terpaksa tunangan sama Saosana karena waktu itu Saosana lagi sakit Besoknya Bila mengantar Saosana nyobain gaun pengantin Kemudian Bila diminta mengantar Dhani pulang karena kebetulan Dhani lagi gak bawa mobil Banyak pertanyaan dan perasaan yang sebenernya mau mereka ungkapin Tapi suasananya beneran canggung Dan waktu Dhani mau pergi, Bila terus memandanginya sampai dia gak sengaja membunyikan kelakson mobil Dhani pun kaget dan langsung berbalik Bila juga kaget tapi dia gak bisa menahan keriduannya Mereka pun akhirnya pelukan setelah lima tahun berpisah tanpa kabar apa-apa Pas banget lagi turun hujan jadi makin kangen kan Pas di mobil, Dhani menghubungi Bila via telepon Dia ngungkapin kalau dia tuh gak mau menikah dengan kebohongan Dia tuh cuma cinta sama Bila Karena sibuk teleponan, Dhani akhirnya gak fokus kalau ada mobil di depannya Mobil Dhani pun hilang kendali dan terbalik dengan bunyi tubur rukan yang sangat kencang Handphone-nya masih aktif sedangkan dia sendiri tergeletak dengan luka serius di kepala Dan bila diseberang sana tahu kalau Dhani kecelakaan Dia pun cuma bisa nangis dalam diam Dan ini waktu tim dokter lagi menyelamatkan nyawa Dhani yang mengalami luka serius Susana menyampaikan apa kata dokter jadi hidup Dhani itu sekarang bergantung sama alat pernafasan aja Jadi mereka cuma bisa menunggu Bila setiap hari mengurusi Dhani yang koma Mulai dari membasu badannya, memijatnya, menggunting kuku jarinya Semua dia lakukan demi Dhani bangun Walaupun selama ini dia itu udah nunggu lama Malah udah nunggu 5 tahun Tapi dia gak peduli Bila setiap menunggu Dhani Tapi yang bikin Bila sedih adalah sebentar lagi Dhani ini ulang tahun Kemudian Bila menyiapkan kue ulang tahun di atas ranjang Dhani Sambil memegangi tangan Dhani Bila menyanyikan lagu ulang tahun dan berlinang air mata Bila memohon supaya Dhani meniup lilinnya dan berdoa Bila bilang dia gak akan menggantikan Dhani meniup lilin itu Jadi Dhani harus meniup sendiri Tapi lama-lama Bila merasa putus asa karena Dhani gak juga merespon apapun Padahal tukar setiap hari Bila ada disana menjaganya Kemudian Bila teriak-teriak pada Dhani dan memfonis kalau Dhani ini beneran tega Dhani udah bikin Bila cinta mati sama dia tapi Dhani selalu ninggalin dia Dhani ninggalin Bila dulu dan sekarang Bila mengguncang-guncang badan Dhani dan maksa Dhani menjawab pernyataan cintanya Sosana pun datang menenangkan Bila yang udah kalut Dan kedua cewek itu sama-sama depresi melihat cowok yang mereka cintai lagi sekarat Kemudian Sosana menyarankan kepada Bila buat pulang aja dan istirahat Biar dia gantian jagain Dhani Tapi gak lama setelah Bila pergi tiba-tiba Sosana melihat jari-jari Dhani bergerak Dia menekan tombol bantuan dan akhirnya memanggil suster Sayangnya Bila gak ada di saat Dhani mulai membuka matanya Besoknya Bila dapat pesan dari Sosana Kalau Dhani dibawa ke luar negeri buat berobat lebih lanjut Dua tahun kemudian Dhani udah kembali ke Indonesia setelah berobat Berita baiknya dia udah putus sama Sosana Keduanya secara gak sengaja ketemu lagi di sebuah galeri musik Salah satu tempat yang penuh kenangan semasa mereka SMA Dan keduanya akhirnya barengan dan disini Dhani bilang dia gak akan pergi lagi Terima kasih telah menonton